Syahrul Yassin Limpo alias SEL terdakwa kasus dugaan korupsi curhat dalam persidangan. Ia mengelak dituduh mengatur jabatan di Kementerian Pertanian. Sidang lanjutan kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang menjerat bekas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SEL kembali digelar Senin sore. Dalam persidangan, SEL mengutarakan curah nanti alias curhat. Ia mengelak sering disebut mengatur jabatan di Kementerian Pertanian. SEL menyangkal tuduhan itu dan berdali jika pergantian pejabat SELON I di Kementerian Pertanian harus melalui proses yang panjang. Alasan SEL ini sekaligus menjawab kesaksian mantan anak buahnya di Kementan, Deddy Nur Shamsi, yang dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa. Saat SEL menjabat, Deddy merupakan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian yang mengaku sering patungan untuk biaya operasional SEL karena takut dipecat. Yang kedua, selalu saja di framing seakan-akan Sahrul bisa mengganti seenak-enaknya saja sebagai Menteri SELON I. padahal SELON I itu tidak mudah diganti, Pak. Harus melalui TPA kan, tim penyelidik akhir Presiden, betul? Betul. Prof. Deddy tahu itu? Tahu. Tidak bisa seenaknya, Bapak. Dan oleh karena itu, saya pikir ini harus dijawab dan kebetulan di media sudah ter-freaming luar biasa. Ini, Pak, bahwa semuanya itu ada seperti itu. Selain menyangkal sejumlah keterangan saksi, SEL meminta hakim mempercepat perkara dugaan tindak pidana pencucian wang atau TPPU yang menjerat dirinya. Selain menyerat, Pak, bahwa ini bukan hak majelis untuk mempercepatkan. Pemerintah Sudara secepat mungkin untuk diajukan ke persidangan seperti itu. Dalam persidangan kali ini, selain menghadirkan mantan anak buah SEL Deddy Nur Samsi, Jaksa juga menghadirkan mantan pengacara SEL Febri Diansyah. Febri dimintai keterangan terkait honor pengacara dan kenapa ia mundur sebagai pengacara SEL. Tim Liputanam SCTV melaporkan.